Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yudhi Rahmawati dan teman-teman S3 PAUD. Hari ini saya, Elisiti Syara, akan mencoba mengupas tentang analisis data tipologi di dalam penelitian kualitatif. Nah, mari kita lihat seperti apa analisis data tipologi. Apa yang dapat kita pelajari dari analisis data tipologi? Yang pertama adalah pengertiannya dari analisis data tipologi itu seperti apa, kemudian langkah-langkah dalam penggunaan analisis data tipologi. Nah, tujuan penggunaan analisis data tipologi itu sendiri menurut HES adalah untuk menangkap perspektif sekelompok individu di sekitar topik tertentu. Nah, sedangkan analisis data tipologi adalah muncul pertama kali oleh Gates & Lecombe di tahun 1984. Mereka menggambarkan bahwa analisis ini adalah analisis yang membagi segal sesuatu yang diamati menjadi kelompok atau kategori berdasarkan beberapa lat ukur untuk memisahkan seluruh fenomena yang diteliti. Nah, ini berarti analisis data dimulai dengan membagi set data keseluruhan ke dalam kategori atau kelompok berdasarkan tipologi yang ditentukan. Nah, tipologi dihasilkan dari teori, akal sehat, dan seperti tujuan penelitian. Nah, juga tipologi merupakan pemrosesan data awal yang terjadi dalam pengelompokan tipologis tersebut. Seperti yang kita lihat, ini menjadi sangat berbeda dengan pendekatan induktif. Karena di dalam analisis induktif, kategori itu muncul dari analisis kumpulan data secara keseluruhan. Sedangkan di dalam analisis tipologi, langkah awalnya adalah membaca kumpulan data, kemudian membaginya menjadi elemen berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Nah, tipologi juga merupakan sistem pengelompokan yang di dalamnya terdiri dari kategori-kategori berdasarkan aspek tertentu. Nah, antara peneliti dan subjek yang diteliti, itu dapat menemukan batasan-batasan antara kategori yang satu dengan yang lainnya. Nah, dikarenakan bidang penelitian dalam ilmu sosial selalu kompleks, maka penyederhanaan bidang penelitian ke dalam bagian-bagian yang berupa kategori itu akan sangat membantu. Nah, macam-macam kategori di dalam tipologi ini dapat berupa kegiatan, tempat, strategi, strategi belajar, sikap, dan aspek-aspek individu lainnya. Nah, kalau menurut Setiadi, fungsi dari analisis data tipologi ini akan mempermudah dan mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data atau menganalisis data, karena data yang dikumpulkan sudah dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah disiapkan. Nah, berikut langkah dalam analisis data tipologi. Yang pertama adalah identifikasi tipologi yang akan dianalisis. Nah, di sini artinya peneliti mengidentifikasi seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian dibagi menjadi kategori-kategori. Nah, memilih tipologi yang akan digunakan untuk membingkai analisis ini adalah kunci di dalam proses ini. Nah, pemilihan tipologi juga harus cukup jelas. Jadi, faktanya, analisis tipologi hanya berguna ketika pengelompokan data awal dan kategori awal untuk analisis mudah diidentifikasi dan dibenarkan. Nah, kemudian langkah kedua, peneliti membaca data menandai entry yang terkait dengan tipologi. Menurut Hatch, idenya ini adalah untuk menemukan dan menandai tempat-tempat kategori di dalam data, di mana bukti terkait dengan tipologi tertentu ditemukan. Nah, caranya dengan data ini harus dibaca sepenuhnya dengan satu tipologi pikiran. Nah, interpretasi di dalam langkah ini terbatas kepada peneliti mempertanyakan apakah ada hubungan informasi dengan tipologi peneliti. Nah, seperti itu. Kemudian di langkah ketiga, peneliti membaca entry berdasarkan tipologi, kemudian mencatat ide-ide utama di dalam entry pada lembar ringkasan. Nah, di sini peneliti mulai memproses informasi di dalam entry yang ditandai sebagai data yang terkait dengan tipologi peneliti. Nah, di sini peneliti tidak mencoba menafsirkan atau menebak maksud dari informan. Nah, kuncinya di sini adalah peneliti harus membuat lembar ringkasan untuk setiap informan. Nah, kemudian lanjut di langkah keempat, peneliti mulai mencari pola hubungan tema di dalam tipologi. Pola sendiri adalah merupakan keteraturan, jadi nanti peneliti mencari tentang kemiripan-kemiripan, perbedaan, frekuensi, urutan, korespondensi, atau sebab akibat. Nah, sedangkan hubungan adalah tautan. Kemudian tema itu mengintegrasikan konsep. Di sini peneliti mulai mencari makna di dalam data dari tipologi peneliti. Kemudian peneliti menentukan pola, hubungan, dan tema dengan menggunakan data ringkasan yang dibuat di langkah ketiga. Kemudian kita lanjut kepada langkah kelima, peneliti membaca data mengkoding entry sesuai dengan pola yang diidentifikasi. Dan peneliti mencatat entry apa yang cocok dengan elemen pola peneliti. Nah, menurut Hatch, di langkah ini harus kembali ke protokol yang ditandai dan membaca semua data yang ditandai untuk dimasukkan ke dalam tipologi yang sedang diselidiki. Nah, halaman protokol ini perlu diberi nomor. Jadi, ini memungkinkan untuk merekam tempat di dalam data dengan cara mencatat nama, tanggal wawancara, halaman, dan yang lain-lain. Kemudian di langkah ke enam, peneliti memutuskan apakah pola peneliti didukung oleh data, dan peneliti juga mencari data yang tidak sesuai dengan pola yang ada. Nah, di sini, ketika ditemukan data yang bertentangan dengan temuan, data yang ditemukan ini harus dijelaskan dengan memuaskan, atau temuan harus diubah. Di dalam Glaser & Strauss, mereka menyebut metode ini sebagai komparatif konstan, dan pendekatan seperti ini diperlukan di dalam penelitian kualitatif. Nah, di langkah ke tujuh, peneliti mencari hubungan di antara pola-pola yang diidentifikasi. Nah, di dalam Hatch, mengatakan bahwa langkah ini adalah mundur dari analisis individual yang sudah selesai. Dan kemudian, peneliti mencari hubungan di seluruh apa yang telah ditemukan. Nah, proses ini seringkali dapat dibantu dengan membuat semacam representasi visual dari kategori yang dieksplorasi. Kemudian, peneliti bisa mencari hubungan apa yang mungkin ada di antara kategori-kategori tersebut. Nah, mungkin peneliti akan menemukan apa yang disebut konflik-konflik realitas di sini. Nah, kemudian, di langkah ke delapan, peneliti mulai menulis pola peneliti sebagai generalisasi satu kalimat. Nah, langkah ini juga membuat peneliti kembali pada data untuk memilih contoh yang kuat, yang dapat digunakan untuk membuat generalisasi peneliti menjadi hidup bagi pembaca hasil penelitian. Nah, jika ditemuan tidak dapat dinyatakan sebagai generalisasi, kemungkinan analis data ini tidak lengkap. Nah, generasi di sini adalah jenis pernyataan khusus ya, untuk mengungkapkan hubungan yang ditemukan dalam konteks tertentu yang sedang diteliti. Nah, dan yang terakhir adalah langkah ke sembilan. Peneliti bisa memilih kutipan atau harus memilih kutipan data yang mendukung generalisasi peneliti. Nah, ini adalah persiapan untuk menulis temuan. Langkah terakhir di dalam model tipologi ini adalah kembali kepada data untuk memilih contoh yang kuat, kemudian digunakan untuk membuat generalisasi. Dan ini, generalisasi penelit ini untuk membuat, menjadi lebih hidup bagi pembaca hasil penelitian. Seperti itu fungsinya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Kekuatan utama dari analisis tipologis adalah efisiensinya. Dimulai dengan tipologi yang telah ditentukan, membutuhkan waktu jauh lebih sedikit dari kategori menemukan secara induktif. Nah, kemudian kelemahan potensialnya adalah bahwa ketika menerapkan kategori yang telah ditentukan, itu terkadang akan membutuhkan peneliti ke dimensi penting lainnya di dalam data. Namun, Lecom sendiri mengatakan bahwa semua analisis akan melibatkan pemikiran deduktif dan induktif. Nah, analisis tipologis yang dimulai dengan langkah deduktif, ini tidak menghalangi peneliti untuk menyadari bahwa ada kategori penting lainnya yang mungkin ada di dalam data. Tapi juga mungkin mencegah peneliti untuk mencari data. Nah, yang terakhir ada di dalam beberapa pola hubungan dan tema yang tidak terduga, akan melompat keluar dari data saat dibaca atau dibaca ulang oleh peneliti. Nah, jika ada perasaan peneliti bahwa tidak semua data penting diperhitungkan oleh analisis tipologi, maka HEDS merekomendasikan agar prosedur analisis induktif ini diterapkan untuk mengisi kesenjangan. Sekian untuk pembahasan analisis tipologi. Berikut ada contoh artikel yang menggunakan analisis tipologi yang mungkin dapat dijadikan rujukan oleh teman-teman ketika akan membuat artikel yang menggunakan analisis data tipologi. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih kepada Bu Yuli dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.